Intro Assalamualaikum Halo guys, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dan juga semua keluarga tetap sehat Kembali lagi bersama Berugak Film Kali ini Mimin akan menceritakan alur film action pasukan khusus Yang berjudul Kali Tahun 2024 Menceritakan tentang seorang mantan pasukan khusus wanita Yang membongkar penyebab kematian suaminya Tentu saja jalan yang akan ia lalui tidaklah mudah Dan ia harus kembali membrutal demi balas dendam Film ini sangatlah seru Jadi pastikan kalian untuk menonton sampai habis Bagaimanakah keseruannya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya Film diawali kita kemudian langsung diperkenalkan Dengan seorang wanita bernama Lisa Diceritakan jika Lisa ini adalah seorang mantan pasukan khusus terbaik Perancis Namun ia memutuskan untuk pensiun muda Lantaran ia ingin menenangkan pikiran Semenjak ditinggal oleh putra semata wayangnya Yang sudah meninggal karena sakit Saat ini Lisa sedang berkonsultasi dengan dokter kejiwaan Agar ia bisa move on untuk melanjutkan kehidupannya Sin kemudian berpindah ke kota Rio de Janeiro, Brazil Kita kemudian diperkenalkan dengan seorang pria yang diketahui bernama Eric Terungkap fakta jika Eric ini adalah suaminya Lisa Ia saat ini sedang bertugas di Brazil sebagai petugas bea cukai Khusus di bidang ekspor-impor obat-obatan Tak diduga sekelompok orang kini sedang mengincarnya Kemudian tanpa basa-basi mereka pun langsung menghabisi Eric hingga tewas di tempat Kembali ke Lisa Di sini Lisa mengatakan jika beberapa hari lagi suaminya yang sedang dinas di Brazil Akan pulang untuk menemuinya Si dokter pun sangat senang melihat semangatnya Lisa kini sudah kembali Namun di sini mereka belum tahu jika Eric suaminya Lisa sudah tewas dibunuh Sin kemudian beralih kita lalu diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Romy Ia adalah teman kerjanya Eric dan ia sangat terkejut setelah mendengar berita Jika sahabatnya itu sudah tewas dengan cara yang mengenaskan Setelah mendengar berita itu Romy kemudian segera pergi ke rumahnya Lisa Untuk memberitahukannya hal tersebut Mendengar berita itu perasaannya Lisa pun kembali hancur Karena ia baru saja bisa move on setelah ditinggal sang anak Sekarang ia malah harus kehilangan sosok suaminya Lisa lalu bertanya mengapa suaminya bisa dibunuh Yang padahal menurut sepengetahuannya suaminya itu tidak punya musuh Romy pun mengatakan jika mungkin Eric telah bersekongkol dengan para mafia Dalam penyelundupan obat-obatan terlarang Dan mungkin saja Eric sudah berhianat sehingga ia menjadi incaran para mafia Mendengar hal itu Lisa pun tidak percaya jika suaminya bersekongkol dengan mereka Karena ia sangat mengenal suaminya yang merupakan orang yang baik Setelah itu Lisa mencari informasi terkait kronologi tewasnya sang suami Pada sebuah artikel berita Brazil Ia membaca secara detail kronologi dan detik-detik suaminya dihabisi Bahkan ia bisa merasakan bagaimana suaminya ditembak oleh para mafia itu Keesokan paginya Lisa kembali ditelepon oleh Romy Dan memintanya untuk bersiap-siap Karena hari ini juga mereka akan berangkat menuju ke Brazil Untuk melihat jasad suaminya Sebelum berangkat Lisa kembali melihat foto-foto lamanya Saat ia masih aktif menjadi pasukan khusus Dari sini kita tahu jika Lisa ini adalah seorang mantan pasukan khusus terbaik pada masanya Singkat cerita kini mereka pun sudah tiba di kota Rio de Janeiro, Brazil Mereka kemudian segera bergegas pergi ke ruang otopsi rumah sakit tempat jenazah suaminya berada Kemudian saat Lisa membuka penutup jenazahnya Eric Ia pun sangat terkejut melihat begitu banyaknya bekas luka tembak pada tubuhnya Lisa kemudian berniat untuk mencari pelakunya seorang diri Karena ia tahu jika polisi di sana tidak bisa diandalkan Ia kemudian pergi ke sebuah hotel untuk menginap sementara waktu Ia lalu memindahkan semua isi ponsel suaminya ke dalam laptop untuk mencari petunjuk Di sana ia menemukan sebuah video rekaman berisi tentang penyelundupan narkoboy yang berkedok obat-obatan kanker Keesokan harinya Lisa menyuruh Romy untuk pulang lebih dulu ke Perancis Sementara dirinya akan tinggal sendiri di Brazil untuk mencari tahu siapakah dalang utama dari tewasnya suaminya Kemudian Lisa pergi ke kantor polisi setempat untuk mencari tahu perkembangan penyelidikan kasus tewasnya suaminya Di sini salah seorang polisi pun menjelaskan jika proses penyelidikan kasus tewasnya Eric masih dalam proses Dan ia meminta Lisa untuk pulang dan ia berjanji akan mengabari Lisa apabila ada perkembangan Kemudian saat melihat kepapan informasi investigasi Lisa melihat foto seorang pria pirang yang dicurigai oleh polisi terlibat dalam kematian Eric Ia lalu mengambil foto itu dan setelah itu Lisa memutuskan untuk menginap di sebuah penginapan kumuh sarang para kartel narkoboy di sana Ia kemudian menemui seorang pria untuk membeli senjata ilegal Pria itu lalu membonceng Lisa pergi menuju ke tempat seorang penjual senjata ilegal Tak lama kemudian kini Lisa pun tiba di sana Lisa pun memilih beberapa senjata untuk ia gunakan dalam beraksi nanti Tak lama kemudian seorang pria yang tidak dikenal datang untuk menyerang Lisa Namun Lisa yang merupakan seorang mantan pasukan khusus pun dengan mudah mengalahkan mereka semua Setelah itu Lisa menunjukkan sebuah foto seorang pria pirang kepada si wanita itu dan menanyakan apakah ia mengenalnya Si wanita itu pun nampak gemetar dan ia pun memberi tahu di mana Lisa bisa menemukan pria itu Tanpa basa-basi Lisa pun segera bergegas menuju ke lokasi pria itu yang ternyata cukup jauh dari sana Setibanya di tempat itu Lisa pun melihat si pria pirang nampak sedang asik berkumpul dengan teman-temannya Tak lama kemudian pria pirang itu pun segera pergi dan Lisa terus mengikutinya Hingga kini pria itu menuju ke sebuah bar untuk minum-minum Di saat itulah Lisa langsung mendekatinya dengan membawa granat kemudian inilah yang terjadi Setelah menghabisi semua teman-temannya pada akhirnya Lisa pun berhasil memojokkan si pria pirang Di sini Lisa bertanya siapakah orang yang sudah menyuruhnya untuk membunuh Eric Pada awalnya si pria pirang tidak mau memberitahukan Lisa Namun karena terus disiksa pada akhirnya si pria itu memberitahu Lisa Jika orang yang menyuruhnya adalah seorang pejabat polisi bernama Louis Setelah mendapatkan nama itu Lisa pun langsung menghabisi si pria pirang Keesokan harinya di kantor polisi setempat Si polisi yang menyelidiki kasusnya Eric pun memberitahu atasannya Jika baru saja telah terjadi aksi pembunuhan Dimana salah satu orang yang terlibat dalam pembunuhan Eric si pegawai Bea Cukai Sudah dibunuh oleh orang yang tidak dikenal Setelah itu si atasan merima panggilan dari si pria pirang Ternyata yang menelponnya adalah Lisa yang mengambil HP milik si pria pirang tadi Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa si ketua polisi inilah orang yang bernama Louis itu Orang yang menyuruh si pria pirang untuk membunuh Eric Keesokan harinya saat keluar rumah Louis tiba-tiba disiram kotoran oleh seorang bocil Hal itu tentu saja membuat Louis kesal dan langsung mengejar bocil itu Rupanya si bocil tadi adalah suruhannya Lisa Dan ia menyuruh si bocil untuk menjebak Louis di sebuah bangunan kosong Rupanya tempat itu sudah dipenuhi dengan bensin Pertamax dan siap untuk membakarnya hidup-hidup Disini Louis yang kebingungan pun bertanya mengapa Lisa melakukan hal ini Lisa pun langsung mengeluarkan fotonya Eric dan disini Louis baru sadar jika Lisa ingin balas dendam atas kematian suaminya Louis selalu mengatakan jika ia melakukan semua ini karena ia dibayar oleh seseorang bernama Arthur Ia adalah seorang pemilik perusahaan keamanan yang paling terkenal di kota ini Setelah mendapatkan informasi itu Lisa pun kembali menunjukkan bagaimana kebrutalannya sebagai mantan pasukan khusus Malam harinya Lisa mencari tahu siapakah Arthur ini Setelah lama mencari pada akhirnya Lisa pun mendapatkan informasi Jika Arthur ini adalah pemilik perusahaan keamanan yang sering disewa oleh pemilik pabrik obat-obatan ilegal Untuk menjalankan bisnis haramnya Kemudian Lisa menelpon Arthur dan berpura-pura jika ia ingin menggunakan jasa keamanannya Tanpa menaruh curiga Arthur pun menyuruh Lisa untuk langsung datang saja ke kantornya hari ini Setibanya di sana Lisa pun mengatakan Jika ia ingin menggunakan jasa keamanannya Arthur untuk menjaga putrinya Hingga di suatu kesempatan Lisa menunjukkan foto suaminya dengan banyaknya luka di tubuhnya Lisa pun langsung menyerang Arthur karena ia tidak mau membuang-buang waktu Kemudian Lisa mengikat lidahnya Arthur di gagang pintu Agar apabila ada yang masuk maka Arthur akan mati Lisa lalu bertanya siapakah dalang dari tewasnya suaminya Arthur yang ketakutan pun mengatakan jika dalang dari semua ini adalah seorang ketua mafia paling berbahaya bernama Barbossa Dimana Barbossa ini adalah pemilik pabrik narkoboy yang berkedok obat-obatan kanker itu Ia diminta membunuh Eric lantaran Eric menahan barang haramnya di bea cukai tempat Eric bekerja Hal itu tentu saja membuat bisnis haramnya Barbossa mengalami kerugian yang sangat besar Sehingga ia memerintahkannya untuk membunuh Eric Lisa lalu bertanya bagaimana cara agar ia bisa bertemu dengan Barbossa Arthur pun mengatakan jika Barbossa tidak akan semudah itu bisa ditemui Bahkan hukum saja sama sekali tidak pernah menyentuhnya Namun jika Lisa ingin menemukan Barbossa Ia bisa mencari anaknya Barbossa yang bernama Junior terlebih dahulu Setelah mendengar informasi itu Lisa pun segera bergegas pergi dari sana Setelah itu beberapa anak buahnya Arthur yang menyadari ada yang tidak beres pun berniat untuk masuk ke ruangan secara paksa Kemudian inilah yang terjadi Scene kemudian memperkenalkan kita dengan si bos mafia paling berbahaya yaitu Barbossa Ia kemudian diberitahu oleh tangan kanannya jika Arthur baru saja tewas dibunuh Mendengar hal itu Barbossa pun sangat marah dan memerintahkan si tangan dan yang lainnya Untuk segera mencari pelakunya Scene kemudian kembali kepada Lisa yang kini sudah berada di depan kantor Junior putranya Barbossa Di sana Junior dikawal oleh ajudan pribadinya yang diketahui bernama Bruno Lisa kemudian masuk ke dalam mobil dan di sini Bruno sudah tahu jika Lisa sedang mengincar Junior dan juga Barbossa Namun di sini ia hanya mencari nafkah karena istrinya sedang sakit Ia kemudian memberi kartu namanya kepada Lisa dan bersedia untuk membantunya jika dibutuhkan Bruno kemudian segera pergi dari sana dan tak lama kemudian datanglah Junior yang langsung ditodong oleh Lisa Lisa lalu membawa Junior ke suatu tempat dan di sini Lisa menyuruh Junior untuk menelpon ayahnya Karena Lisa ingin bertemu dengannya Namun yang mengangkut telpon itu adalah salah satu ajudannya Barbossa Lisa lalu mengatakan jika putranya Barbossa telah ia sandera dan ia ingin bertemu dengan Barbossa Namun bukannya terkejut si ajudan itu malah menyuruh Lisa untuk membunuh Junior Karena Junior hanya menjadi beban keluarga saja Apabila Junior mati maka ayahnya yaitu Barbossa akan mendapatkan uang asuransi sebesar 20 juta dolar Dan hal itu tentu saja akan sangat menguntungkan bagi mereka Mendengar hal itu Lisa pun tidak habis pikir mengapa ada ayah seperti Barbossa Kemudian inilah yang dilakukan oleh Lisa Ternyata Lisa tidak benar-benar menembak Junior Ia mengatakan jika Junior ingin nyawanya selamat Ia meminta kepada Junior untuk membawanya pergi ke pabrik narkoboy milik ayahnya Karena ia ingin menghancurkan bisnis Barbossa sebagaimana ia telah menghancurkan kehidupannya Mendengar hal itu Junior pun dengan senang hati membawa Lisa ke sana Karena ia juga sudah muak dengan perlakuan serta bisnis haram sang ayah Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama Kini mereka pun tiba di pabrik narkoboy tersebut Junior yang merupakan putra dari Barbossa pun tentu diizinkan masuk oleh para penjaga Salah satu anak buah lalu melapor kepada Barbossa Jika Junior baru saja datang dengan membawa seorang wanita Mendengar hal itu Barbossa pun memerintahkan mereka untuk menghabisi wanita itu Lisa yang mulai menyadari jika ia sudah ketahuan pun melakukan hal ini Seorang diri Lisa yang merupakan seorang mantan pasukan khusus pun menghabisi semua anak buahnya Barbossa Kemudian Junior yang sudah muak dengan bisnis ayahnya pun memutuskan untuk meledakkan bom yang sudah ia persiapkan sebelumnya Ledakan itu membuat pabrik anak buah Barbossa serta Junior harus tewas di sana Sementara Lisa terpental keluar dan diselamatkan oleh para buruh pabrik Lisa yang tak sadarkan diri dibawa pergi oleh para buruh ke desa mereka Sementara salah satu anak buahnya Barbossa melaporkan kejadian itu kepada Barbossa dan juga tangan kanannya Kemudian kini terlihat Lisa diobati oleh seorang tabib yang ada di desa Singkat cerita beberapa hari kemudian Lisa pun kini sudah siuman Dan ia mengatakan kepada si tabib mengapa ia tidak membiarkannya mati saja Karena ia ingin menyusul anak dan juga suaminya yang telah mati Si tabib lalu mengatakan jika sebenarnya saat ini nyawa di dalam tubuhnya Lisa ada dua Yang artinya Lisa tidak tahu jika ia sedang hamil Kemudian ia menelpon Romy dan memberitahu jika ia saat ini sedang berada di sebuah desa dekat pabrik narkoboy yang sudah ia hancurkan Romy lalu menyuruh Lisa menuju ke tempat evakuasi karena helikopter jemputan akan segera datang Selain itu ada seorang pasukan khusus yang akan diterjunkan untuk mengevakuasi Lisa dari tempat itu Di sisi lain Barbossa memerintahkan semua anak buahnya untuk menangkap dan memenggal kepalanya Lisa Kemudian kini terlihat seorang pasukan khusus sedang dalam perjalanan untuk menjemput Lisa Di waktu yang sama para pasukannya Barbossa juga sedang dalam perjalanan menuju desa Sebelum pergi tak lupa Lisa berterima kasih kepada si tabib dan penduduk desa karena sudah menyelamatkan nyawanya Tak lama kemudian para pasukannya Barbossa kini sudah tiba di desa Mereka pun langsung mengejar Lisa yang baru saja pergi meninggalkan desa Kini Lisa dan juga si pasukan khusus akhirnya tiba di titik evakuasi Namun disana sudah ada sniper musuh yang sudah siap menembak mereka Kemudian aksi tembak-tembakan pun terjadi Akibat dari baku tembak itu membuat si pasukan khusus harus tewas disana Kemudian si tangan kanan Barbossa yang berniat untuk menghabisi Lisa pun mengatakan Jika ia tidak ingin menghabisi Lisa dengan mudah Sehingga ia mengajak Lisa untuk berduel satu lawan satu Pada akhirnya si tangan kanan Barbossa itu pun berhasil dihabisi oleh Lisa Tak lama kemudian datanglah helikopter jemputan untuk membawa Lisa pergi dari sana Singkat cerita kini Lisa pun tiba di Perancis dengan keadaan selamat Ia pun langsung disambut hangat oleh Romy yang sudah dari tadi menunggunya Scene kemudian beralih ke Barbossa yang saat ini sedang menyaksikan siaran berita di televisi Dimana kini terungkap jika Barbossa terbukti sudah melakukan bisnis narkoboy yang berkedok obat kanker Setelah para pengawalnya Barbossa pergi tiba-tiba datanglah Bruno si anak buahnya junior tadi Barbossa lalu memerintahkan Bruno untuk mencari Lisa dan membunuhnya Namun bukannya menurut inilah yang dilakukan oleh Bruno Pada akhirnya Barbossa si ketua mafia yang sama sekali tidak pernah tersentuh oleh hukum pun harus tewas disana Kemudian film pun selesai Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis Semoga kalian dan juga semua keluarga tetap sehat Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum